Intro Sebanyak 28 dari 2.770 ekor sapi dan 12.535 ekor kambing kurban di kota Batam Kepulauan Riau ditemukan dalam kondisi sakit. Sakitnya 28 hewan kurban ini bukan disebabkan virus atau penyakit, namun mengalami cacat atau terluka saat dalam perjalanan dari daerah asal menuju kota Batam. Akibatnya hewan sakit ini tidak memenuhi syarat untuk pelaksanaan ibadah kurban pada perayaan Idul Adha tahun ini. Menurut Mardanis, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pemerintah Kota Batam, 28 ekor hewan kurban yang mengalami sakit sebagian besar dipasok dari daerah Jawa, Lampung maupun Jambi. Sedangkan untuk kambing yang mengalami demam dikarenakan penyesuaian tempat tinggal. Untuk sapi dan kambing yang sedang sakit ini nantinya hanya diperbolehkan untuk dijual kepada konsumen biasa setelah pulih kembali. Menjelang Hari Raya Idul Adha 10 Julhijjah 1439 Hijriah, hewan kurban yang dipasok ke Batam sebanyak 2.770 ekor sapi dan 12.535 ekor kambing. Jumlah ini sebagian besar berada di tempat penangkaran sapi di Saitamiang, Kota Batam dan sebagian besar telah laku terjual. Kambing yang tidak layak itu 5 ekor, langsung kita pisahkan, kita teringatkan jangan dijual. Kemudian kambing sisanya sekitar 23 ekor. Yang lain sehat, kita kasih label. Label itu cekit oleh dokter hewan. Jadi siapa yang memparah itu dokter hewan, nanti bertanggung jawab secara fisik. Kalau korban itu harus sempurna, harus sehat, fisik, tidak boleh luka, tak boleh patah. Fisiknya, umur juga cukup umur. Banyak ada getria-getrianya korban. Kalau konsumsi, walaupun kakinya patah, itu layak dikonsumsi. Nah, kecuali penyakit, macam penyakit buku, atau penyakit jibrana, atau penyakit apa-apa. Tidak, jadi beda. Konsumsi untuk hari-hari dengan untuk dikorbankan. Dari Batam, Pulauan Riau, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.